Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! PSSI Berubah Fikiran Bisa Saja Menaturalisasi Kevin Dix Asal Sinteyong Menginginkannya Untuk Timnas Indonesia PSSI Berubah Fikiran Terhadap Kevin Dix, baik kelahiran belanja itu berpeluang dinaturalisasi dengan syarat memang diminta oleh pelatih Sinteyong sebagai kebutuhan Timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI melalui pemberitaan di lamannya pada 22 September 2020 memuat artikel berjudul Kevin Dix Tidak Bisa Bermain Untuk Timnas Indonesia Dalam menafsirkan status pemain milik Fiorentina itu, PSSI mengancu pada statuta FIFA 2019 tentang layakan bermain untuk timnas selain pasal 5 ayat 2. Dalam Kongres Tahunan ke-70 di Zurich, Swiss, pada 18 September 2020, FIFA mengamendemen statuta mereka diantaranya mengenai kelayakan bermain untuk timnas lain. Sejauh ini, PSSI telah membangun komunikasi dengan pemain berusia 23 tahun itu. Walaupun masih menunggu sirkuler resmi dari FIFA, PSSI sudah membangun komunikasi langsung dengan Kevin Dix. Kami sudah berkoordinasi dengan FIFA dan semoga pekan depan surat dari FIFA terkait hasil Kongres Tahunan sudah kami terima, ucap pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Apabila persyaratannya terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan Kevin Dix akan menjadi satu diantara pemain yang akan dilirik oleh Sinteyong. Tetapi PSSI tetap menyerahkan sepenuhnya soal pemilihan pemain kepada Sinteyong. Imbuh Yunus Nusi Egy Maulana Fikri main, Lesya Gedans kembali raih kemenangan besar. Bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri kembali dipercaya pelatih Lesya Gedans, Piotr Stokowicz, main di kompetisi ekstrak klasa. Egy Maulana Fikri kembali dimainkan saat Lesya Gedans menjamu Piotr Peskizi pada pekan keempat kasa tertinggi Liga Polandia atau ekstrak klasa pada musim 2020-2021 pada Sabtu 26 September 2020 malam waktu Indonesia bagian barat. Dalam pertandingan tersebut, Lesya Gedans berhasil memperoleh kemenangan telak 4-0 sehingga langsung melejit ke posisi ketiga klasemen sementara ekstrak klasa. Egy Maulana Fikri terlihat masuk pada menit ke-79 menggantikan Konrado Bukaneli Holtz. Ia masuk saat Lesya sudah unggul dengan skor 3-0. Namun masuknya Egy Maulana Fikri juga tidak sia-sia. Lesya Gedans akhirnya mampu menambah satu gol pada menit ke-90 plus lewat pemain pengganti bernama Lukas Swolinski. Pertandingan pada pekan kelima ini menjadi laga panjang Egy Maulana Fikri karena untuk pertama kalinya ia bermain selama 11 menit. Berani jajan sembarangan, pemain Timnas U16 akan diderenda 100 ribu rupiah. Timnas Indonesia U16 wajib makan sehat selama pemusatan latihan nasional. Jika tidak, duit 100 ribu rupiah bakal melayang. Kebiasaan makan para pemain Timnas sempat ramai dibicarakan setelah sejumlah pemain sepak bola senior pamer makanan di media sosial. Makanan tersebut mendapat sorotan tajam dari publik karena terbilang tidak sehat untuk ukuran atlet. Sehubungan dengan itu, pelatih Timnas U16 Bima Sakti tak ingin kecolongan. Ia sudah mewanti-wanti, Aleksandro Felix Kamuru dan kawan-kawan sejak awal. Timnas Indonesia U16 berencana akan menggelar pemusatan latihan di luar negeri pada Oktober sampai November berdatang. Kasus virus corona yang belum meredah di tanah air membuat pelatih Timnas U16 Bima Sakti tak mau ambil resiko untuk beruji coba dengan tim lokal. Kami sudah berbicara tentang hal itu dengan PSSI. Namun terkait tujuan dan akan menghadapi siapa di sana, kami belum mengetahuinya karena situasi seperti ini. Ujar Bima Sakti Tampil jadi starter di Timnas Indonesia U19, skipper Persib merespon keputusan Sinteyong. Pelatih Timnas Indonesia U19, Sinteyong merotasi pemainnya ketika menghadapi Bosnia dan Herzegovina U19. Untuk pertama kalinya, Erlangga Setio dimainkan sebagai starter. Erlangga tampil cukup baik dengan beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Dia sepat kecolongan pada menit ke-19 setelah tendangan bebas dari gelandang Bosnia dan Herzegovina U19, Ivan Basik masuk ke gawangnya. Partai kontra Bosnia dan Herzegovina U19 merupakan debut Erlangga selama Timnas Indonesia U19 beruji coba di Kroasia. Pada lima partai sebelumnya, keeper setinggi 192 cm itu selalu menghangatkan bangku cadangan. Terima kasih kepada pelatih Sinteyong yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai keeper inti pada pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina U19, ucap Erlangga dinukil dari laman PSSI. Kedalaman skuad Timnas Indonesia U19 Jomplang terlihat di laga melawan Bosnia. Timnas Indonesia U19 kalah di laga uji coba ke-6 mereka dalam pemusatan latihan di Kroasia, yakni dengan skor 1-0 melawan Bosnia Herzegovina. Pada laga ini, pelatih Sinteyong pada babak pertama menurunkan sejumlah pemain yang jarang tampil di laga sebelumnya. Lalu baru di babak kedua, pemain berbeda dimasukkan oleh Sinteyong dan mengubah jalannya pertandingan. Meski tak bisa mencetak gol penyeimbang, para pemain pilihan utama Timnas U19 bermain lebih baik. Terlihat dengan jelas kedalaman skuad Timnas U19 belum seimbang. Ada perbedaan kualitas dari para pemain utama dengan cadangan di skuad keruda muda. Kendati demikian, Sinteyong tetap mengapresiasi kinerja anak-anak asuhnya. Ia sadar, masih banyak hal yang harus dikerjakan di skuadnya. Sinteyong sudah mainkan jack brown, banyak netizen masih protes. Pelatih kepala Timnas Indonesia U19 Sinteyong akhirnya mengabulkan permintaan netizen yang ingin melihat aksi dari Jack Brown. Saat uji coba ke-6 di Kroasia melawan Bosnia dan Herzegovina pada Jumat 25 September 2020, Jack Brown akhirnya merasakan debut di Timnas Indonesia U19. Dimainkan sejak menit awal, Jack Brown gagal menampilkan permainan terbaik dan Timnas Indonesia U19 tak mampu mencetak satupun gol hingga kalah dengan skor 0-1 dari Bosnia. Dalam pertandingan tersebut, terlihat jelas kalau Jack Brown yang dimainkan sebagai striker berduet dengan M. Bahril jarang mendapatkan suplai bola dari lini tengah. Sepanjang babak pertama, pemain Lincoln City itu hanya mendapat 7 sentuhan dan tidak banyak menampilkan aksi individu. Setelah pertandingan selesai, Instagram resmi PSSI pun kembali mendapatkan protes dari netizen. Kali ini bukan lagi soal tidak dimainkannya Jack Brown. Mereka protes lantaran Sinteyong tidak memasukkan Jack Brown bersama pemain utama sebelumnya seperti Witan Sulaiman, Bagas Khafah hingga Supriyadi. Kebanyakan netizen menilai kalau Jack Brown dimainkan bersama dengan mereka tentu akan lebih sering mendapatkan bola hingga bisa melihat kualitas sebenarnya. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!